Perayaan Tahun Baru Imlek 2024 disambut dengan penuh harapan oleh seluruh masyarakat Tionghoa di Indonesia, termasuk para penghuni pantilansia Santa Ana Jakarta. Pengelola Panti bersama komunitas Sene Gidio, RUT menggelar rangkaian kegiatan untuk pemeriahkan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Sabtu 10 Februari. Kegiatan tersebut dimulai dengan ibadah bisa bersama dan dilanjutkan dengan pertunjukan seni, penyelenggaraan kuis berhadiah, hingga pembagian angkau bagi penghuni Panti. Di hari Imlek ini kami hanya ingin berbagi kasih dan kebahagiaan dengan omok-opak yang berada di pantilan Sia Santa Ana ini dan semua orang yang ikut terlibat dalam kegiatan Imlek di hari ini. Semoga memberkati dan menjadi berkat bagi omok-opak dan semua yang hadir di sini. Jadi kita dari Komersan EGidio hadir di sini untuk menjadi keluarga bagi omok-opak. Jadi harapan kita adalah omok-opak yang di Panti tidak merasa ditinggalkan, tetapi masih merasa mempunyai keluarga, keluarga besar bersama di sini untuk merayakan hari raya yang spesial ini. Perayaan Tahun Baru Imlek di Panti Lensia Santa Ana semakin semarak dengan kehadiran barongsai yang dimainkan oleh anak-anak anggota keluarga Panti. Meski kondisi sebagian penghuni Panti tidak lagi prima, kebahagiaan memancar dari mata para opa dan oma yang berharap tetap sehat di tahun yang baru. Kehangatan dan kebersamaan yang ada menjadikan Panti ini layaknya rumah sekaligus keluarga kedua bagi mereka. Kami merasakan kemendirian yang luar biasa, di mana dipersiapkan oleh anak-anak muda dari San Diego memasak buat kami makan. Dan dihibur dengan acara-acara, maka tampak opa-opak di sini itu menikmatinya. Total ada sekitar 100 orang yang tinggal di Panti Lensia Santa Ana turut berpartisipasi dalam perayaan Imlek kali ini. Kedepan, pengelola Panti akan melanjutkan kolaborasi dengan berbagai komunitas untuk memberikan hiburan bagi penghuni Panti. Dari Jakarta, Sanyadinda Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.